Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki modul front loading ya dengan keluhan power bisa dihidupkan terus hanya yang tidak bisa itu pas start ya tombol startnya yang ini tidak bisa oke langsung saja ke permasalahannya ada dua kemungkinan yang sering saya temukan yang pertama ini tombolnya rusak tapi jarang sekali yang paling sering itu lampunya ya kita perlu curiga yang bagian lampu apalagi yang berkarat itu tidak boleh shot ya kalau shot satu saja pasti untuk apa namanya untuk startnya tidak bisa berfungsi oke kita ukur atau kita tes dulu satu untuk lampunya kita tes nyala lampunya ya sebentar oke kita tes mana yang mati tapi terkadang walaupun hidup juga ada yang shot ya setengah rusak namanya apalagi yang mati oke nah seperti ini nah ini warna putih istilahnya udah diganti dan ini yang mati ya teman-teman tidak nyala dan kita coba ukur sekarang oke saya cabut dulu dan cara ngukurnya lewat atas saja kita miringkan sedikit untuk mengecek ya nah ini untuk akometer ini tidak boleh bolak-balik shot ya nah seperti ini ada hambatan dan bolak-balik seperti ini ini untuk kali satu ohm saya rusak jadinya hanya nyampe setengah apalagi kalau nyampe sini mungkin shotnya sampai tengah ya oke ini sudah dipastikan shot untuk lampu yang ini dan yang ini kita tes lagi dan ini juga kemungkinan rusak karena tidak bisa nyala dan mungkin itu yang dibilang setengah shot ya kita kembali ke sini nah ini nyala terus ini nyala nyala oke 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 yang bagian atas ini nyala dan yang rusak itu bagian bawah dua ini ya dan caranya ketika teman-teman mengganti ini saya punya tapi warna merah nah ini dua-duanya ini saya ganti caranya nanti teman-teman agar tidak cepat triknya ya agar tidak cepat terjadi karatan kakinya karena kalau sudah berkarat biasanya cepat sekali rusak nah caranya kita harus solder ditambahkan timah di setiap kaki dari atas sampai bawah ya agar tidak cepat berkarat korosi jadinya nanti kalau sudah ditambahkan timah teman-teman bisa tambahkan lagi dengan lem bakar itu agar kakinya terlindungi atau tidak langsung terhubung dengan kelembapan ya jadinya cepat berkarat dan rusak karena sering sekali saya temukan yang kasus seperti ini oke langsung saja untuk perbaikannya kita langsung ganti ya ini saya lepas dulu oke kurang lebih seperti ini nah ini pernah diperbaiki ya tapi memang karena kalau sudah terlanjur kena itu biasanya memang agak sulit tapi setelahnya akan berkarat lagi jadinya triknya seperti yang saya bilang tadi teman-teman oke langsung saja yang rusak saja ya oke teman-teman kurang lebih seperti ini ya saya sudah tambahkan timah kakinya agar tidak cepat berkarat dan harus cepat ya jangan terlalu lama karena kalau terlalu lama nanti terjadi kerusakan pada lampunya sendiri seperti ini sudah saya kasih timah oke langsung saja kita lepas yang diganti ini 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 Terima kasih telah menonton. 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 Tapi nanti akan cepat berkarat dan rusak lagi Karena terlalu sering saya perbaiki bagian sini Yang model-model front loading Yang paling sering bermasalah itu bagian lampunya Karena mungkin di pasaran lampu-lampu seperti ini mungkin tidak sama dengan yang asli Jadinya kualitas kakinya itu mungkin besi Besi apa istilahnya mungkin tidak ada campuran jadinya cepat sekali berkarat Ini langsung saja kita tes Dan kemudian kita start Ini sudah bisa dineban Kita bisa telah melalui sumur